Pertandingan yang begitu dinantikan dalam ajang Australia Open 2023 telah berlangsung, di mana pebulu tangkis andalan Indonesia, Anthony Ginting, harus merasakan kekalahan yang amat menyakitkan ketika berhadapan dengan lawannya, Pranoy HGS dari India, pada babak perempat final. Di Chord 1 yang dipenuhi sorak-sorai penonton, Anthony Ginting awalnya tampil dengan percaya diri yang membara, unggul telak 6-1 atas Pranoy HGS dalam game pertama. Kontrol permainan Ginting terlihat begitu dominan hingga menjelang interval game pertama, di mana ia mampu mempertahankan keunggulan 11-6. Pranoy tampak kesulitan menghadapi permainan agresif Ginting, yang semakin percaya diri karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh lawannya tersebut. Namun, kemenangan tampaknya belum menjadi miliknya begitu saja, karena di poin-poin akhir game pertama, Ginting terlihat sedikit kehilangan fokus, sehingga Pranoy mampu memangkas jarak menjadi hanya tiga angka saja. Meski begitu, Ginting berhasil menutup game pertama dengan skor 21-16. Namun, momentum kemenangan yang diraihnya di game pertama ternyata lenyap begitu saja di set kedua. Ginting tampak kesulitan mengembangkan permainan dan serangannya seperti yang ia lakukan di game pertama. Kedua pemain saling kejar-mengejar angka, dan saat interval game kedua, Pranoy berhasil unggul tipis dengan skor September 11. Pranoy semakin tampil perkasa dan mampu menembus pertahanan Ginting yang terlihat lebih mudah ditembus dalam game kedua ini. Akhirnya, Pranoy meraih kemenangan di game kedua dengan skor 17-21. Di game ketiga, Ginting berusaha keras untuk mengambil kendali permainan kembali, namun banyaknya kesalahan yang kerap dilakukannya membuatnya kesulitan mengembangkan strategi permainan. Pranoy terus menunjukkan ketangguhannya dan memimpin dengan skor November 15 di interval game ketiga. Upaya Ginting untuk mengejar ketinggalan tampaknya belum berhasil, karena Pranoy semakin unggul hingga akhirnya menutup game ketiga dengan skor 14-21. Dengan hasil ini, kekalahan yang dialami oleh Antony Ginting pada Australia Open 2023 telah menutup pintu bagi Indonesia untuk memiliki wakil di sektor tunggal putra. Sebelumnya, Jonathan Christie dan Cesar Vito yang juga diharapkan mampu melangkah jauh dalam turnamen ini, juga harus tersingkir dari persaingan. Semangat dan percaya diri yang ditunjukkan oleh Antony Ginting sebelum pertandingan ternyata tidak mampu membawanya meraih kemenangan. Pranoy HGS dari India telah menunjukkan permainan yang cemerlang dan mampu mengalahkan andalan Indonesia tersebut. Meskipun harus menelan kekalahan, Ginting tetaplah pebulu tangkis yang berbakat dan berpotensi untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Australia Open 2023 telah memberikan kenangan yang pahit bagi tim Indonesia, tetapi prestasi dan semangat para pebulu tangkisnya tetaplah patut diacungi jempol. Meskipun belum berhasil meraih gelar juara, kehadiran mereka di ajang bergensi ini telah menginspirasi dan membanggakan negara. Selamat dan sukses untuk Pranoy HGS yang berhasil melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Semoga ia dapat terus menunjukkan permainan yang luar biasa dan meraih kesuksesan di masa depan. Bagi Antoni Ginting, Jonathan Christie, Cesar Vito, dan seluruh pebulu tangkis Indonesia, tetaplah semangat dan terus berjuang untuk meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Sukses selalu!